Intro Ya, ini saya beruntung banget Karena hari ini saya abis bikin podcast Karena permintaan netizen dengan Dedy Gebouzie Dan gantian gue lah yang nanya ini Gue yang seneng banget ada di tempatnya Helmy Jadi waktu itu sempet video call Terus gue bilang, ini kayaknya video call nih Nggak asik deh gitu Harus fisikal Oh, 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 agak Kita tuh udah tua gitu loh Vibrantnya tuh nggak dapet ya Iya, nggak dapet Dan itu yang mudah-mudah kalau bilang Oh, video call tuh bisa, bohong mereka itu Mereka hanya sok muda doang Nggak, orang ngomong aja lu delay Gue mati dua kali Pak Mati dua kali, iya, iya Mati dua kali Gue udah males banget tuh Pak Jadi, aduh, apalagi wifi banyak yang pake nih Nah, iya dong, kan di rumah aja Di rumah aja wifi abis Jadi, enggak lah Saya lebih baik bertemu Kita nggak apa-apa lah Di Magdi aja bisa kemarin kok Nggak usah kita kabuk ya Hahaha Magdi tutup Physical distancing Gajang Semoga nggak terjadi apa-apa lah ya Iya Mungkin karena semangatnya ingin Apa, mengabadikan sebuah yang ikonik bagi Indonesia Ini kan juga semangat Alasannya bisa begitu Dan media boleh ya Pak Dari Budi Karya, dari Pak Tung Desem Mengatakan, kalau mau sembuh di Corona itu harus punya hope Ya Betul Betul kan Betul, Pak Budi kan mana di sini ya Pak Budi Karya Budi Karya Betul, betul Harus ada hope Harus ada hope Oh ada yang belum gue selesaikan Ada masih hutang saya Ada masih cita-cita saya yang belum terlaksana Itu yang membuat Apa Kemungkinan untuk sembuh itu jadi besar ya Pak Yes, fun fact dengan Pak Budi Karya Pak Budi Karya itu Pada saat hari pertama masuk ke rumah sakit Beliau langsung koma Ilang? Ya, jadi beliau cuma ingat Dibawa ke rumah sakit Tidak ingat apa-apa lagi Ingatnya melep Sampai Sampai kemana? Hari keberapa tuh? 14 Masya Allah Hari ke-14 14 Hari keberapa? Dan sempat di give up katanya Sempat udah mau di Hari ke-10 Ventilator mau dicabut Mau diikhlaskan Pak Hari ke-10 Tapi dokter disana mengatakan Udah lah kita coba Lagi berapa lama Gue gak tau ya Mungkin karena Beliau pasti VIP lah Dari pemberitahan kan ya Tapi kita coba lagi berapa lama Dan itu ditahan Nah di hari ke-10 Gak jadi dicopot Di hari ke-14 dia melek Oke Dan itu kalau dicopot di hari ke-10 Sudah tidak ada lagi Pak Budi Karya Kita akan kehilangan seorang menteri yang sangat hebat Betul Dan dia bangun Bro harus kita Kita ngaku ya Bahwa Pak Budi Karya salah satu menteri yang terbaik ya Gini Ini yang jadi masalah bro sekarang ini Kalau lu tanya gue secara pribadi I like him Gue suka dia Kenapa gue suka dia Kerjanya gila Pak Orang kalau gak pernah ketemu dia Mungkin merasa bahwa Ah yaudahlah menteri sama semua Enggak Dia kerjanya gila bro Lu percaya gak Dia itu nyempet-nyempetin ke tempat podcast gue Terus gue pernah ikut dia kemana Sekali gitu ya Dia itu asma lu bro Iya ternyata ya Dan usianya udah gak muda lagi ya Udah Gue ucap lebih kan Lebih lah 60 Lebih 60 Oh iya 60 Terus gue tuh ngobrol sama dia Jadi pada saat dia kena corona Dia tuh gak merasa Terus gue nanya Kenapa lu gak ngerasa bro Karena yang namanya panas Demam Sesak Itu tiap hari saya Begitu ya Iya karena dia memang asma Tapi gak keliatan ya Gak keliatan Jadi dia kalau Meriang dan sesuai Udah biasa Tapi saya tetap akan menjalankan Mandat Pemerintahan Saya akan tetap gini Wah gila Pak Dan achievement beliau kan luar biasa Pada saat menangin corona Beliau lah Saya pikir yang paling aktif Kok mana-mana Sampai dia kena itu Sampai dia kena itu Betul Tapi ya sekarang Kalau kita bicara begitu Sekarang nih kayaknya Pemerintah kita Lagi diaduk-aduk juga Nama beliau juga Belakangan juga Dirusak juga Gara-gara Ngebuka Transportasi Tapi ya Apa dia Pak Apa yang lu pikir? Kita doakan yang terbaik Iya gak bisa lah Bro Acara gue tuh selalu ada Rapid question Rapid test Ada dua Rapid test ya Dua pertanyaan yang lu harus jawab Gak boleh mikir Gak boleh mikir ya Oke bos Yang pertama Oke From the bottom of your heart Apakah mentalist Atau pembawa acara Mentalist bos Mentalist bos Oke Mentalist bos Wanita berbadan seksi Atau wanita pintar Badan seksi bos Badan seksi Gue tau lu follow siapa di instagram Iya Badan seksi Karena pintar gak keliatan bos Tapi aku bisa jawab semuanya Oh gitu ya Aku bisa jawab semuanya Oke Terus Ketiga Uya kuya atau Nikita Mirzani? Uya kuya Uya kuya Oke Terus Disuruh nyanyi Atau disuruh berantem? Disuruh berantem Lu nyanyi juga bisa bakat ya? Gue tuh gak ngerti nada bro Jadi tuh ya Oke Jadi tuh Kemarin itu ada Lagu Corona Untuk Kita bahas Corona Dijadikan lagu Di rumah aja gitu Dan itu tuh Semua pengisi acara tuh nyanyi gitu Terus di Tamputti tuh juga ada lagu tentang Lewati Corona tersebut Dan bagus Maksudnya ajakannya tuh bagus Jadi Gue tuh menolak Gak mungkin Karena ini positif gitu loh Oke Cuman Yang paling gue keselin Karena gue disitu host Gue harus ngelit Bro Ngelit yang lain Jadi Part pertama tuh gue Gue tuh gak bisa ikut nada bro Jadi nadanya udah kemana Gue gak tau masuknya kapan Nadanya udah begini Gue ketinggian Ntar gue kerendahan Hancur aja Gue gak tau itu Gue gak tau bagaimana Bagaimana to play music Gue gak bisa main gitar Gue gak bisa main piano Gue gak bisa main organ Gue gak punya Tidak ada Gif at all Di music At all At all Joget bisa? Karena gue Tidak bisa ngikutin nada Gue gak bisa ngikutin ritem Itu masalah Karena biasanya gitu Kalau ritemnya berantakan Ya biasanya juga gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak pernah nyoba juga Gak pernah nyoba Yang gak bisa Gak bisa Nih 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 Jadi gue gak punya Gif at all Untuk itu Dan itu yang terjadi ke anak gue Jadi anak gue Karena gue tidak bisa itu Maka seorang ayah ingin anaknya bisa Jadi ketika dia dari kecil Gue tuh ngebeliin dia piano Piano yang murah ya Karena yang baru belajar gitu ya Terus gue beliin dia Biola Dan gue lesin dia ke rumah Nangis pak Kejam loh Nangis pak Nggak ketahal Kesian gue Dia bilang Aku gak suka ini Gitu Terus udah gitu Udah 3 bulan Dia main biola Bu Ancur Aku gak suka ini Ya udah Kamu nya apa Kamu ikut taekwondo aja Sampai sekarang pak Sampai sekarang pak 5 bela diri ikut Gak nangis pak Jadi kayaknya menurun jeleknya itu Di dia gitu Termasuk incun itu dia jago ya? Jago dia tuh bereselin jujitsu, taekwondo, muay thai, boksing Wing Chun 5 bela diri ikut Tepatannya udah jadi juga ya? Wah gila itu anak Dan itu dia makanya mungkin salah orang tuanya kali Karena gue menurunkan bakat yang tidak jelas ke anak gue Sekarang anak gue juga tidak ngerti musik Semua sekali Kelas berapa sih? Dan gue menyesal itu Oh Dan gue menyesal itu Gue tidak tahu bagaimana membuat musik Gue menyesal itu Iya enggak juga, bos Tidak, gue menyesal itu Kalau lagi ngeliat orang Apa yang lu kehilangan dari Dari nggak punya sense sama sekali tentang musik? Apa yang lu terlalu lupa? The coolness of playing piano Terus ada cewek di belakang Lo pake taksido With a wine And then you play piano Terus ada perempuan cantiknya Wah itu kan Wah itu kan Wah gitu kan Wah itu kan Tapi mungkin saya mungkin nya karena gua menukar bakat itu Dengan gua belajar sulap dulu Ya udahlah Wah lu amazing kalo bakat sulap Tapi ada lagu yang suka? Lagu jokas prefer Ya ada yang disukai? bubbles yang disukai? Di zaman-zaman kita dulu ya pak Lagunya,..."The Travel Challenge'' oh my way? umur berapa lu my way? itu tua banget bos lu kan ga setua buka lu lagi bos kan bapak gua dengerin my way, gua dengerin my way bapak gua dengerin Elvis Presley, gua dengerin Elvis Presley gua masih tau lah, gua yang apal-apal malah lagu-lagu gitu kesini udah ga ngikutin lagi? mentok Britney Spears pak terakhir oops, i didi dengin karena badannya bagus ya? kalo sekarang udah ga bagus lagi gua tau, gua kenal musisi gua kenal Adele tentu gua kenal Elish banyak lah yang gua tau tapi maksudnya, gini jadi di handphone gua itu ada lagunya, albumnya Britney oh iya? only kenapa suka Britney pak? gua tidur pak oh ini aneh jadi gua kalo di mobil, gua puter handphone gua puter lagunya Britney, gua hilang gitu ya? iya ga terlalu cepet timpunya? memang aneh aneh lho memang aneh gua yang menyadari itu aneh mungkin karena gua dulunya suka terus jadi lu suka orangnya atau lagunya atau dua-duanya? dulu suka lagunya dulu lagunya dulu lalu suka orangnya oke dua-duanya basically tapi kalo lu nanya lagunya dulu, lagunya dulu oke nah jadi akhirnya mungkin itu jadi kayak white noise di gue jadi ketika gua pake itu, gua hilang tidur tidur pak sugestif aja iya jadi saya bayangin tidur dengan lagu mana yang jadi sangat sukain oops i did it again oops i did it again ee 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 ada satu lagu ee very interesting jadi pokoknya ini kalo disingkat jadi kata-kata jorok do you know that? ah gua ga usah nyebutin lagunya apa tapi anda cari aja sendiri jadi dia tuh bikin lagu kata-katanya 5 nih 1,2,3,4,5 gitu ya oke tapi huruf pertamanya? kalo lu ambil ini semua huruf pertamanya? huruf pertamanya? jorok semua pak yang awalin F ya? iya itu jadinya jorok semua bukan karena joroknya lu suka dong bukan karena tapi karena pintar gitu karena kreativitas gitu loh pintar banget gitu dan itu di demo abis-abisan sama orang tua gara-gara anak-anak pada nyanyi itu terus mereka ga tau gitu oh itu kalo ga salah namanya anagram tuh huruf pertama di rangkaan yes ya jadi di sana topa tuh namanya anagram ya ya eehm jadi regret banget ya jadi kalo apa ga selalu bersentuh sama musik ya karena gua ga ngerti karena gua tidak bisa sama sekali kalo saya kan kalo dulu belajar mau tidur tuh lagunya Michael Frank karena kan ga ganggu tuh ga annoying loh kan gua ga buat belajar pak kan gua ga buat belajar gua buat tidur iya iya lu kalo tidur dengeri Michael Frank beda bro kalo gua tidur dengeri Britney seenggaknya otak gua gua tidur dengan Britney bro tidak dengan Michael Frank bro kalo lu buat belajar pasti lakar Michael Frank ga ganggu gitu kalo gua belajar dulu dengernya Phil Collins lagu yang mana? lagu yang h 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 m udah todavía segera jika di kota akhirnya dengan Alto Bukan, Phil Collins-nya Phil Collins-nya Itu luar biasa Itu gua gatau, bagaimana dia? Iya, iya, iya Saya pernah nonton waktu di Miami, tapi dia ada dengan Genesis Genius, pak Gak tau apa yang aku suka dari dia? Dia sangat mudah Gak perlu gaya-gaya Gak perlu komunikasi macam-macam Kita ngomong ada yang ngerti kaga ini Phil Collins siapa? Tau lah Tau, tau Dan keren, bos Julio Iglesias Julio Iglesias Suka? Masya Allah Yang Wise man Itu kan anjir Lu si mancing lu Bisa tuh bagus Ya itu berusaha pak Udah pake pendalaman ilmu tuh Can have falling in love Ya, can have falling in love Semua lagunya Mona Lisa Mona Lisa Mona Lisa, man have number Bagus lu, bohong dia bilang gak bisa nyanyi Lu udah mulai pak Lu kalo nyuruh gua nyanyi dulu mulai, gua gak tau nada masuk yang mana Gua ngikut lu tadi Oh gitu ya Iya, Julio Iglesias gua suka Gua bahkan pernah nonton konsernya Julio Iglesias Di? Di Indonesia Di Indonesia Isi legend pak Gua waktu SMA Lu percaya gak? Gua SMA Nonton konsernya Julio Iglesias Oke Lu percaya gak? Gimana gak gua dibully sama satu SMA Ini orang Who the hell Siapa anaknya SMA Yang nonton konsernya Julio Iglesias Jadi Sementara Temen-temen lu nontonnya Dirvana Enrique Gua nonton Julio Iglesias Dan gua nonton nama cek gua atas Yang itu? Yang gak perlu kita sebut itu Iya Udah Tapi Banyak dong tau lagu Julio Stary Night Stary Stary Night Wah bisa loh Keren ya Tau 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 Lu tau Julio itu kan pernah menjadi keepernya Real Madrid pak Gua tau itu Gua tau itu Gua tau itu Seberapa tau tentang Julio? Eh Kalo ditanya seberapa tau Gua tidak Tidak Pasti kalah dengan lu lah ya Tapi Gua tau anaknya siapa Enrique Enrique Mungkin itu semua Gua tau lagu-lagunya Gua punya full set albumnya dia Dalam bentuk kaset Ya masih dibuka-buka gitu Sampul depan tuh kalo kaset tuh Lu di Las Vegas gak sempat nonton? Gak sempat Jadi lu berapa lama sih Las Vegas? 2 tahun lah 2 tahun? 2 tahun 2 tahun Ya malam kan udah show tuh Gua kan waktu itu masih ngikut-ngikut doang Hmm Belum punya show Sendiri dong Gak Gak Waktu di Nah Di tahun 2012 Oke Gua dapet job di Las Vegas Las Vegas Iya Jadi sebelumnya ngapain? Cuma bantu-bantu gitu aja? Iya belajar 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 di Tukang pak Jadi di mentalis? Asisten A lot of magician Jadi jaman itu tuh Ada siapa aja? Ada Siegfried & Roy Siegfried & Roy gue pernah Oke Terus Kesian ya sekarang Siegfried & Roy itu udah gak bisa perform ya Oh iya? Lu gak tau gak? Gak tau Roynya digigit pak Macannya Wow On stage On stage On stage Jadi dia tuh Lagi megang mikrofon Macannya nyamperin Dia refleks kepukul macannya Digigit lehernya Jadi sampai dioperasi Sampai tempurung kepalanya dibuka Sekarang masih hidup Tapi cacat Gak bisa perform Cacat? Dia masih bisa jalan Tapi semua pandangannya Semuanya Seperti orang kena stroke Seperti orang kena stroke Kena sarap kali ya? Kena sarap belakang Dan dia abis itu masih ngelakuin show terakhir Goodbye judulnya Kalau gak salah Siegfried & Roy berdua Masih ngelakuin show Jalannya begini Udah jalan begini Tapi masih isu untuk goodbye Sangat mengharukan dia Oh, dia sangat sedih pada saat itu Mereka banyak Mereka banyak Mereka banyak Mereka banyak Siapa lagi? Pan & Taylor? Kau tahu kenapa? Pan & Taylor itu baru Pan & Taylor itu baru David Copperfield? Copperfield, aku ketemu dia Tapi gua tidak Sempat Bareng sama dia Tapi Dua-tiga kali Gua ketemu Masuk ke backstage-nya pernah Masuk ke backstage-nya pernah Oh, lu tahu semua magician ya? Lu tahu Pan & Taylor juga Saya tuh penikmat semuanya, Pak Siapa yang magisanku? David Blank? David Bearglas David Bearglas Nah, itu dia David apa? Bearglas Bukan David Blank Makanya 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 Tadi ketika lu tanya Siapa magician yang pernah lu barengin? Gua tuh bingung nyebutin nama yang orang-orang tahu gitu Iya Karena most magician yang pada saat itu gua di sana Orang tidak tahu Dan Namanya tidak sampai ke Indonesia David Bearglas itu mentalist di Inggris Iya Number one Best of the best Dia punya mainan-mainan yang sampai detik ini Orang tidak tahu rahasianya seperti apa Dibomati, Pak Gak bisa dibuka mas Siapa tuh? Siapa yang buka itu, Mas? Magician? Valentino? Valentino? Nah, forget it Dia punya mainan very simple namanya Any card, any number Very simple mainannya Pakai kartu? Pakai kartu, very simple Jadi dia punya kartu ditaruh di meja Lalu saya bilang gini Bro, sebutin kartu apa aja? Misalnya sebutin apa? Tiga keriting gitu ya Misalnya lu sebut tiga keriting Oke Angka satu sampai lima dua berapa? Sebutin Iya Tiga keriting tadi Tiga keriting, sebutin angka antara satu sampai lima dua berapa? Ya, oke Sebutin aja Tujuh Oke, lu buka paknya Lu lihat kartu ketujuh, apa? Tiga keriting, Pak Gila Dan ini gak dipegang Gak dipegang? Gak dipegang Gak dipegang Setelah lebih dari 50 tahun Keluar ada ratusan pengaplikasian permainan ini Kalau di dunia mentalis, dunia sulap itu namanya acan Any card, any number Versi ini, versi ini, versi ini, versi ini Jadi, wah keluarlah ada yang pakai elektronik Macem-macem keluarnya Tapi cara dia tidak ada yang tahu Until now Until now Masih hidup, Pak Udah meninggal Gak main di Las Vegas? Tidak, karena dia di Inggris Di Inggris Tapi namanya sampai kemana-mana gara-gara ini Wih Kamu menemukan sesuatu yang Tidak ada magician yang pernah menemukan bagaimana Bisa menemukan Iya Pakai satu pak kartu Itu di India ada yang namanya Kudabaks Nah kalau ini gua trivia-nya banyak, Pak Hahaha Di India ada yang namanya Kudabaks Siapa Kudabaks? Kudabaks Kudabaks itu adalah mentalis Yang lu tahu kan main tutup mata blind folk? Ya Oke Jadi blindfoldnya dia itu Tebelnya, Pak Segini, Pak Wih Satu muka Satu muka Cuma disisain lubang mulut doang Supaya bisa nafas Bahkan hidung pun enggak Karena takutnya bisa ngintip Cuma disisain lubang mulut doang And he can walk Dia bisa nyetir Dia bisa nulis Dia ngikutin tanda tangan orang Pokoknya semuanya Nah kalau di dunia mentalis kita namanya blindfold act Blindfold act gua itu pakai Tip Apa namanya Isolasi lah bahasa Indonesia Wah gua lilit satu muka gitu Gua lilit Tapi gua gak bisa setebel dia Lu kan pernah melakukan itu Tentir sambil blind folk ya Ya Dan dia ngelakuin itu Dan sampai detik ini Tidak ada yang tahu Gimana caranya Kudabaks melakukan hal itu Dan tidak bisa ditelitik Orangnya udah meninggal di boka kubur Nah di tahun 2012 itu Gua mendapatkan tawaran Untuk perform di Vegas Di hotel mana? Gua gak tahu hotelnya Jujur gua gak bisa ngomong Gua gak tahu hotelnya Karena pada saat itu bahkan Oh sh** Gua tahu hotel Apa maksudnya? Iya iya Terus di Magic Castle juga Gua gak mau salah Gua lupa hotelnya Kalo gak salah itu Yang pasti Jadi itu Mall Mall tapi ada teaternya Mall ada teaternya Jadi itu bukan hotel Tapi mall ada teaternya Dan teater ini Ada sirkusnya Ada apanya Nah Karena apa? Karena pada saat itu gua menang Yang Merlin Award? Yang Merlin Award Terus gua dapet nawaran untuk perform di sana Dan perform di sana itu kontraknya Selama satu tahun Wow My own theater Wow Itu show? My show Bahkan teaternya pun dinamain gue Hmm Jadi kan teaternya Namanya ini Teaternya dinamain gue Nah di sana lah Gua tidak berangkat Makanya terus gua berhenti Enggak berangkat? Enggak berangkat Karena? Gua memperkenalkan bro Oh Terus 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 Gua memperkenalkan Itu lagi Butuh perhatian Butuh perhatian gua Dan dia tinggal sama gua Walaupun ibunya sering dateng Tapi gua punya tanggung jawab besar ke dia Jadi Gua lagi Mikir apakah menarik dia ke Amerika tiba-tiba Ya Itu Opinion 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 Ya Gua memperkenalkan opini dia Pada saat itu Depends Menyesal Anaknya sekarang udah gede Ya Anaknya udah hampir 15 tahun Begitu ngeliat dia Apa yang gua keplak-plakin Gitu Gak karena lu ya Gitu Kalo ga gua bisa jadi David Copperfield You know Tapi Tapi mungkin Anak ini tidak akan menjadi seperti ini Kalo pada saat itu gua pergi Oke Gitu Jadi kalo lu tanya menyesal apa tidak No Tergantung pak Kalo dia udah umur 30 tahun Terus dia kurang ngajar sama gua Gua lempar sepatu Lu tau gak Karena gua kehilangan itu Dan itu gua Setiap magician yang tau gua Bilang gua bodoh Bodoh Dan memang stupid Untuk dapet kesempatan itu Gila ya Iya karena gini I might not be as big as Copperfield Tapi when your name there In Vegas In the theater Waduh I even know the number I even know the money yang akan gua dapet Karena itu udah dihitung apa segala begini Bisa dibuka Ya pokoknya kalo kita bikin show Seminggu aja ya Hitungannya seminggu itu 500 jutaan aja Seminggu Sebulan kan kita Sebulan berarti kan sekitar 2 M-an Sebenernya Gede enggak? Enggak Enggak gede Karena memang baru kan Gede enggak 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 Dan Jika itu berfungsi Pak Orang Indonesia pertama yang disitu Orang Indonesia pertama Dan jika itu berfungsi Bagus Ini Mungkin bisa saya memilang Gede enggak Gede enggak Fris disana kan? dan kontrak aku ada setahun wah udahlah, tapi yaudah dan saya berhenti Las Vegas itu saya kota yang.. karena saya suka, saya suka konser saya disana gak judi pak saya bukan penjudi, tapi saya suka suka suasananya saya tapi ke kasino ngeliat orang main karena bagi gue itu kayak quiz tuh ada yang menang, ada yang kalah itu kayak game it's about winning and losing aduh gue suka banget ngeliatin mereka gitu ada yang menikah ya kan ya, you know what? i did once masukin dollar 1 dollar this is true story this slot machine masukin 1 dollar sering gue ada videonya, nanti gue kasihin lu sampe gue videoin tarik jerek gue dapet 2.000 dollar tinggi 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 dapet 2.000 dollar gila ya dan itu pertama kalinya pertama kalinya jadi bukan udah main 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 gak gak gue iseng single coin single coin karena ada coin di kantong terus nungguin orang samping mesin jackpot masukin, nah tarik jerek bukan tarik lah itu pencet lah ya udah modern kan pencet jerek yang dapet 2.000 dollar bodohnya karena itu gambling lu mau melakukannya lebih banyak iya dan itu abis sampe sisa 600 tinggal masih oke masih oke tapi ya tapi ya itu lah gambling lu gak akan menang i love Vegas pak Vegas ada pameran tiap tahun pameran tentang alat-alat broadcast the concert pak saya nonton Celine Dion saya nonton Britney Spears nonton wah saya pencinta opera daddy wah saya nonton semuanya pak hampir pak semuanya disitu ya saya nonton Lion King aduh saya tiap ke Vegas itu 4 opera 5 opera 4 drama 5 drama 5 play kamu tahu apa yang saya suka tentang Vegas selain itu selain itu selain itu bukan makan apa yang kamu menyebut tempat 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 dia ada satu tempat yang jual barang branded tapi murah factory outlet factory outletnya ada dua tempat factory outlet di Vegas ada di mallnya semuanya ada tapi produknya harganya murah iya itu factory outlet iya 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 itu gua suka banget kalau ke Vegas disana ini zaman Corona jadi kita gak bisa kesana gak bisa bro tidak bisa kesana aduh kalau lu ngomong-ngomong tentang Vegas gua harusnya bulan Juli ini ke Vegas oh iya iya per fall? tidak jalan jalan jadi gini kemarin itu terakhir kali liburan gua itu berhentinya di LA LAX lah ya kan berhenti di LA dari LA beberapa hari terus gua ke Mehmet dari Mehmet terus gua ke Vegas nah sekarang gua mau berhentinya di New York ceritanya gitu jadi memang udah nge-plan yuk kita ke LA nanti nextnya kita ke New York gitu ceritanya West Coast East Coast tuh bro iya West Coast East Coast jadi gua ngabisin satu-satu ceritanya gitu nyetir pak enak banget pak nyetir pak kenapa? karena anak gua belum pernah keren gua rekomen ya saya sebenernya obsesi saya dengan beberapa temen itu mau Route City 6 pak itu kan US Highway pertama Amerika jalan tol pertama Amerika itu dari Chicago to LA itu kan jadi lagu tuh pak yang Route City 6 jadi series gitu aduh saya udah belajar-belajar nyetir lah dengan bini gua kemarin kita nyetir dari dari New York Washington Philadelphia Atlantic City New York dan kita pernah nyetir pak dari dari San Francisco ke LA itu ngeliatin pantai-pantai itu pak Pacific Coast Highway wih Santa Barbara Santa Cruz keren banget gua bawa mobil sebentar kena gantiin oponakan gua dari Mehmet Mountain ke Vegas tapi lewatnya padang pasir kan oh iya Nevada Nevada tuh Arizona tuh Mehmet di Arizona Mehmet itu di Nevada Nevada jadi lewatnya gunung-gunung tapi gunung-gunung coklat semua gitu lewatin area 51 iya iya keren-keren karena anak gua belum pernah kesana jadi rencananya adalah kenapa gua mau balik ke Amerika ngajak dia East Coast, West Coast biar tau nih ngajak siapa Aska? ngajak Aska karena kemarin ke Amerika tuh pertama kalinya buat dia iya pak diajak jalan ya lu punya apa sih? Aska mau dijadiin apa sih? gue benar-benar berada dengan dia dia mau jadi apa gua gak pernah membatasi dia maunya apa kalo sekarang dia hobinya bela diri dia hobi banget oke oke pernah bilang pengen jadi atlet MMA bapaknya stress gitu denger ya dong duitnya gak ada di Indonesia bro kalo lu di luar negeri mas silakan ya kalo di Indonesia bonyok doang gitu kan beda gitu kan terus dia pernah mau jadi aktor karena dia punya teater di sekolah bagus oh keren cakep lagi iya terus dia pernah mau jadi gamers profesional nah ini gamers profesional ini membingungkan iya on the other side gini on my side sebagai orang tua gua masih terkena paham orang jaman dulu bahwa game itu mainan game bukan profesi bukan profesi tapi aku beinterviewing lebih dari 6 orang miliarder di rumah yang gamers kemarin ini gua baru wawancara oh hadiahnya tinggi-tinggi pak aduh bro ada satu gamers namanya Dilan Prost mungkin lu bisa collab sama dia belajarin tentang ini lu bebasinasi dengan sesuatu yang lu gak pernah tau gitu ketika gak pernah kebayang iya gitu lah ilmu yang lu punya semua itu lu gak punya ilmu itu gitu dia main game pak miliaran penghasilannya dari hadiah kan pak dari hadiah kan dari hadiah dari hadiah iya on the other side youtube gila pak main game pak imagine ada gak di otak lu orang main game dimasukin youtube 2 jam dan ditonton orang gak kan enggak siapa namanya Dilan Prost Dilan dia dikenalnya sultan free fire jadi episode berapa ya tau deh episode berapa gitu ngasih 20 juta gold free buat gamer-gamer bocil gitu dan dia dari orang susah dari orang susah storytellingnya bagus dong dari orang susah sampe punya rumah gedung punya mobil wah Eropa lah bagus-bagus itu dari mana ini duit? dari game dia dari umur 13 tahun udah jadi joki game Jakarta? joki game lu tau joki game ya? jadi kalo lu main kan sekarang tuh game harus pay for win nah jadi lu harus beli gold diamond jadi dia mainin karakter lu supaya naik supaya lu naik supaya nyapa itu ya? umur 13 tahun seminggu pendapatannya 4 juta perak umur 13 tahun sekarang pengguna yang segini pak pernah jadi tamunya didi? pernah jadi tamunya ibu? kaya raya kaya raya kalo gitu ask kamu jadi itu boleh dong nah itu aja yang menarik nih saya masih berpikir apakah seorang gamer bisa sukses? bisa tapi sama seperti apakah magician bisa sukses? apakah pemain bulu tanggis bisa sukses? jadi itu pertanyaan iya bisa sukses? bisa 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 what next? berapa persen berapa persen berapa persen berapa persen dan berapa lama itu oke terima kasih bro gua terima kasih banget ya lagi gua seneng banget ketemu lu belakangan ini gua belajar banyak banget dari youtube juga dari youtube lu juga dan gua rasa memang tempat lu adalah membagi pak hmm i think i think i think saat ini lu harus share banyak sekali dengan penonton-penonton lu viewer lu semuanya karena gua tau bahwa mereka ini sekarang haus ilmu ya tv tidak tidak dapat tidak ada iya tidak ada jadi ya mungkin orang-orang seperti lu dibutuhkan gitu amin i will ya jadi maksudnya biar biar youtube ini juga dulu itu orang bilang youtube lebih dari tv hmm ya dulu suddenly somehow sekarang youtube sama tv sama aja ya ya rusak ya rusak ya alay alay kemarin main sampah ya 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 tapi mungkin butuh orang-orang seperti lu juga yang ngebalance ini ya ya karena lu ya itu gua udah pernah ngomong juga di podcast gua gua gak bilang gua gak bilang gua gak bilang lu 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 h isif dan lu 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 r pen lu 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 Kita jumpa dalam episode selanjutnya. Thank you bro.